Terima kasih telah menonton Dalam video ini akan membahas bagaimana mengakses aplikasi sistem piling online Langkah awal, kita masuk ke alamat website www.beacukai.co.id Kemudian scroll ke bawah dan pilih menu portal piling gajah Klik menu sign in atau browser only Langkah awal, kita masuk ke alamat customer.beacukai.co.id Untuk login, masukkan username serta password yang sudah didaftarkan Kemudian klik menu pilihan di sisi pilih dan terdapat pilihan menu piling online Dan klik untuk masuk ke dalam aplikasi sistem piling online Berikut ini adalah tampilan awal aplikasi sistem piling online Yang menampilkan dashboard transaksi imunan jasa dalam membayar penghutang Bukan dalam bentuk grafik lingkaran, batang, dan pabel data transaksi Untuk lampa awal, masuk ke dalam menu data master Pilih submenu rekan data master Isikan kolom komo box kode kantor ajung KPPBJ Kemudian kolom MPPP nama dan alamat akan terisi secara otomatis Sesuai dengan data pengguna jasa saat login ke portal pengguna jasa Kemudian isi kolom jenis dokumen yang akan dibuat kode beli Isikan kolom nomor atau tanggal dokumen pembuatan beli Pada nomor dokumen, isikan sebanyak 26 nomor dokumen Tanpa mengenakan spasi atau tanda penghubung lainnya Pada kolom tanggal expiry ini akan dibuatkan dari sini secara otomatis Klik icon loop untuk mengisikan akun pembayaran beli Pada kolom nilai di sini, diberikan nilai penghutang yang harus dibayar dari akun penghutang yang sudah dimasukkan Pada kolom total tanggian, akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai yang sudah dimasukkan Lakukan langkah yang sama untuk memasukkan akun penghutang yang akan dibayarkan Di sini, pengguna jasa dapat menggunakan tombol hapus jika ingin menghutang akun penghutang atau penghutang yang salah dimasukkan nilai pembayaran Kemudian klik pembayaran simpan jika sudah selesai mengisikan kolom penghutang Klik yes pada form up guna konfirmasi dilakukan pembayaran data Klik yes lagi untuk konfirmasi pembayaran yang dimasukkan Klik yes untuk konfirmasi kesesuaian data perekaman dokumen sendiri-diri Menu berikutnya adalah upload dokumen Masih pada menu data master Pilih submenu upload Dalam halaman menu upload ini, terdapat tombol upload file Form table Tombol simpan dan contoh file Di sini, pengguna jasa dapat menggunakan contoh format file dalam bentuk Microsoft Excel Dengan melakukan download pada tombol contoh file File dalam format Microsoft Excel ini berisikan contoh dalam bentuk kolom-kolom yang langsung diisi Yang kemudian di-upload kembali dalam aplikasi sistem ini Untuk proses upload file, kita menggunakan tombol menu upload file Kemudian pilih browse dan cari destinasi folder yang akan di-uploadannya Kemudian pilih tombol upload Isi dari data dokumen yang di-upload akan ditambilkan pada form tabel seperti pada tampilan berikut ini Kemudian klik tombol simpan untuk melakukan tegikan panas Pada pop-up ini, konfirmasi klik Yes Klik OK untuk konfirmasi penimpatan berhasil Sekian untuk tutorial Biling Online Part 1 Yang akan dilanjutkan pada video tutorial Biling Online Part 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!